yo balik lagi ke channel gua kali ini gua akan membuat video unboxing dan first impression dari Sony WHCH 720N ya sesuai namanya ada N berarti dia mengusung fitur noise cancelling dari Sony ya 720N ini adalah penerus dari WHCH 710N ya Nah di video unboxing dan first impression ini kita cuma melihat sih isi boxnya apa unboxing ya sama first impression nya kayak apa bahannya materialnya ya dan sebagainya Oke yulah kita lanjut dengan unboxing-nya ya sebelum kita unboxing kita lihat dulu keterangan yang ada di boxnya ya boxnya standar Sony layar putih ya bagus Nah fitur-fitur apa aja sih yang ada di boxnya nih untuk Sony WHCH 720N yang pertama selalu ya Sony mengedepankan 360 reality audio yaitu format yang dibuat oleh Sony supaya kita bisa mendapatkan pengalaman mendengarkan 360 derajat walaupun sebetulnya headphone-nya hanya ada di kiri dan kanan yang yang berikutnya sesuai namanya ada n-nya dia ada noise cancelling ya lalu di sini ada daya tahan baterainya sampai 35 jam berikutnya WHCH 720N ini sudah mendukung fitur multi-point multi-point connection nih maksudnya jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu lu pindah ya dari lagi dengerin apa lagi nonton YouTube di iPad gitu ya terus tahu-tahu ada telepon masuk ya lo harus switch gitu kan lu diskonek yang di iPad lu konek ke yang di handphone lu kalau ini dia bisa dua-duanya jalan bareng sehingga ketika lu lagi nonton di iPad gitu tahu-tahu ada telepon masuk lu bisa langsung jawab gitu ya ini praktis banget nih fiturnya nih nggak bikin repot Oke berikutnya sampingnya si blank ya Nah di bagian belakang Oke fitur pertama ya tadi udah gua jelasin noise cancelling lalu berikutnya yang daya tahan baterai 35 jam itu adalah 35 jam dengan noise cancelling nyala ya noise cancellingnya on maksimum 35 jam tapi 35 jam ini tergantung dari penggunaan ya volume kalian sekeras gas apa dan layak faktor-faktor lainnya berikutnya adalah fitur quick charging dengan 3 menit charging bisa digunakan untuk 60 menit oke banget dalam keadaan kepepet dialog bed lu charge saja 3 menit dia bisa dipakai untuk satu jam kedepan berikutnya hands-free phone calls ini artinya dia sudah ada mikrofonnya ya ya iyalah ya headphone sebagus ini nggak mungkin nggak ada mikrofonnya multi-point connection udah gua jelasin lalu lightweight and comfortable design ini artinya dia ringan ya ringan dan nyaman untuk dipakai lalu dia juga mendukung custom equalizer yang menarik adalah dia menyediakan headphone cable artinya ketika waktu 30 jam ini sudah terlewati dan headphone baterainya habis kalian tetap bisa menikmati musik melalui sambungan kabel ya oke sisanya nggak ada keterangan apa-apa lagi kita mulai saja unboxingnya seperti biasa kita buka di sini kalau Sony kita angkat tada ini cuman sleeve aja gua pinggirin ya ini box Sony standar ini ada panah kita tekan ini kita tarik keluar kita buka nah ini headphone nya oke ya kalau dibilang ringan sih cukup ringan layak untuk headphone dengan fitur active noise cancelling oke kita pinggirin dulu sebentar yang berikutnya biasa ada charging cable dan udah pasti USB C seperti biasa ya perangkat-perangkat sekarang untuk seperti handphone headphone atau benda-benda lain yang perlu di charge itu mereka hanya menyediakan kabel konektornya saja tapi tidak menyediakan power brick atau bonggolnya berikutnya disediakan kabel audio 3,5 mm ya nah ini sih baru dugaan gua aja dia itu tipenya TRS artinya ketika dia digunakan dengan mode kabel yang berfungsi hanya headphone nya tapi mic nya harusnya nggak berfungsi nih karena dia bukan TRRS tapi itu nanti kita buktikan ya dan selanjutnya adalah buku petunjuk cepat yang biasanya jarang kita baca oke tapi nggak apa-apa karena untuk benda-benda seperti ini simple dan straightforward banget ini tersedia dalam berbagai bahasa oke lipat aja lah oke kardusnya kita rapihin kita masukin lagi kita pinggirin lalu kita kembali melihat ke headphone nya oke dari segi material ini yang gua suka dari Sony dia kalau pun harus menggunakan plastik plastiknya itu plastik yang bagus ya ini dari dipegang aja udah berasa ini bukan plastik yang murah yang gampang patah ya disini juga ada bisa di extend nah kalau di WHC H520 ini di bagian extendernya ini full plastik Sony menyelipkan metal di bagian dalamnya jadi harusnya ini lebih sturdy ya oke lalu ada padding padding disini bagus banget ini akan menambah unsur kenyamanan ketika menggunakan dan padding itu nggak cuman bawahnya aja tapi sampai atasnya juga dilapis nih semacam kekulitan kayak gini nih ini lettered ya bukan kulit asli tapi bagus bahannya alus ya oke untuk earcup nya nah untuk earcup nya ini besar karena dia desainnya over the ear ya bukan on ear jadi ini yang kalau lu pake kuping lu masuk semua kesini oke ini juga sama dengan bahan lettered sesuai dengan headband nya lalu disini ada marking semoga kelihatan di kamera agak gelap ini ada L disini ada yang R nya oke 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 ini lagian atas ini ada sesuatu yang berwarna silver ini masih dugaan gua ini kemungkinan mikrofon untuk active noise canceling nya ya nah dia ada di sisi kiri dan kanan berikutnya di sisi kiri itu ada beberapa tombol ada satu tombol sorry ada satu tombol yaitu tombol on off dan pairing bluetooth lalu ada port charging USB type C dan ada koneksi jack audio 3.5mm dan titik kecil ini seharusnya mikrofon untuk fungsi telefoni di sisi kanan dia ada tombol plus minus ya ini untuk volume up volume down yang ini berfungsi juga untuk skip track and previous track lalu disini ada tombol confirm atau oke atau menu ya tergantung situasinya dan disini ada tombol untuk memilih kita mau mengaktifkan noise cancelling atau ambient sound oke jadi seperti inilah Sony WHCH720N ya demikian video unboxing dan first impression dari Sony WHCH720N buat lo yang masih penasaran suaranya kayak gimana fiturnya apa aja dan detil-detil lainnya termasuk harganya simak terus channel ini untuk video yang akan gue tayangkan berikutnya yaitu review lengkap dari Sony WHCH720N oke stay tune dan buat lo yang belum subscribe tolonglah di subscribe lalu ditunggu juga like nya komen nya dan share nya ya sampai jumpa lagi bye sub indo by broth3rmax